Hari ini kita akan rakit Tamiya seperti yang ada di film Let's N' Go Buat temen-temen pecinta Tamiya udah pasti tau film ini ya Nah ini adalah mobilnya salah satu dari toko utamanya yaitu Magnum Saber By the way mobil ini sekarang sudah versi modern ya Ini versi terbaru, sudah punya label S&E Oke jadi dia menutupi bagian sini nih kotaknya kita Jadi gak bisa lihat fitur-fitur dari Tamiya nya Tapi gak apa-apa ya Kita langsung aja lihat sekilas dulu sebelum kita rakit di bagian depan Kita bisa baca disini bahwa mobil ini menggunakan sasi Super 2 Buat kalian wajib banget subscribe channel ini Kenapa? Karena besok saya juga akan rakit Tamiya, satunya lagi ya yaitu si Sonic Saber Jadi ada dua pemeran utama Magnum Saber dan Sonic Saber Mewakili mobil dari Let's dan Sigo itu ya Aku gak begitu tau namanya siapa yang pasti ada dua karakter utama disitu Di bagian sampingnya kalian bisa lihat seperti ini Tidak ada yang spesial dan ini kotaknya lumayan tipis Karena Super 2 ya, kalau Super 2 itu gak terlalu rumit sasisnya Pasti kotaknya tipis Langsung aja kita buka supaya gak lama-lama Saya akan keluarkan dulu semuanya Jadi temen-temen bisa lihat apa aja part yang didapat dari dalam kit ini Yang pertama kita dapat ban, saya cek dulu ban nya Ban nya ini soft ya guys ya Kita harus ganti kalau kalian mau main yang kelas diatasnya Kecuali main STB ya Disini kita dapat satu plastik yang langsung ada rangkanya dan juga ada part body disitu Lalu ada velg, udah pasti disini velgnya kita dapat warna hijau neon Sama seperti yang ada di gambar depannya Lalu kita dapat satu set peralatan dan satu sasis Super 2 nya Nah ini warnanya hitam dan ini kuat banget ya Kalau tamian original memang kualitasnya terjamin Tidak ada residu plastik yang berlebih sama sekali Ini bagus banget Berikutnya disini ada sticker Wow, stickernya sekarang sudah berbahan kilap Tuh, kalian bisa lihat mengkilap Dan stickernya lumayan banyak banget Dia akan menutupi seluruh bagian bodinya nih Ini semuanya sticker Lalu disini ada kertas-ketas seperti biasa Saya akan buka dulu semua part plastiknya Oke, semua plastiknya sudah saya buka Dan inilah dia bagian dalamnya teman-teman Kita dapat satu set peralatannya Jadi disini ada pinion gear warna ungu Lalu kita dapat gear biru, muda, dan kuning Corona gear-nya sudah pasti pink Terminal dan dinamonya saya baca dulu Ini dinamonya SMC ya Kalau bisa dapat dinamonya yang mereknya Mabuchi Itu katanya lebih bagus daripada yang SMC ya Tidak ada yang spesialnya Oh iya, ada ini untuk Super 2 ya guys Kita dapat highlight seperti ini nih Saya nggak tahu nama pastinya apa Nah ini, ini nanti kita pasang di bagian roda Kalau begitu langsung aja teman-teman Supaya nggak lama, aku akan potong dulu semua bagian-bagian mobil Tamiya Sudah selesai Semua sudah saya pisahkan dari bagian kerangkanya Mari kita rakit sekarang Nah pertama-tama kita ambil sasisnya dulu teman-teman Kita pasang ini dulu ke bagian lubang rodanya Ya, seperti itu ya Nah ini ada yang unik nih Sebelum saya lanjut lagi Ternyata velgnya tadi saya lihat sekilas terlihatnya sama semua Ternyata beda ya guys Kalian bisa lihat nih Yang sebelah kanan yang ini agak sedikit rendah Sedangkan yang sebelah kiri ini tinggi sekali Nanti akan ada perbedaan antara velg depan dan velg belakang Tapi untuk lebar, diameter, dan bannya itu sama semua guys Saya pasang dulu Bannya, kalian bisa lihat yang sebelah sini flat Dan di belakangnya ini cembung Nah yang cembung saya akan pasang di luar Kita pasang keempat rodanya Oke, berikutnya adalah pemasangan part kuningan kecil ini Kita pasang di sini Di sebelah sini Kita taruh di keempat rodanya Nanti kita tinggal kasih pelumas Saya udah beli pelumas seperti ini Kalian bisa beli di toko online lah Ini banyak banget pelumas untuk break-in Untuk melumasi roller Dan juga bagian roda Biasanya saya pakai ini ya Kita pasang counter gear di sini Saya masukkan Lalu kita pasang corona gear dulu ya Ini adalah gear 4WD-nya Saya pasang di sebelah situ Kita sambungkan dengan ini Ini adalah shaft 4WD-nya Jadi sekali lagi bermain taminya Sekarang udah modern Sudah wajib harus menggunakan propeller 4WD-nya ya Khusus untuk Super 2 Karena bagian tuas on-off-nya akan tertanam di bawah sini Jadi kita harus pasang lebih dulu ya Sebelum kita memasang roda Oke, kita akan pasang seperti ini Baru kita bisa pasang rodanya Untuk rodanya sendiri Kalian pastikan Velg yang bagian dalamnya ini lebih tinggi Dipasangkan dengan yang lebih tinggi juga Berikutnya setelah pemasangan tuas on-off Kita akan pasangkan rodanya ya Saya masukkan dari sini Kita tembus semua gearnya masuk ke sebelah situ Ingat pemasangan roda ini harus Bener-bener gentle ya Supaya dia bisa presisi Kalau nggak gitu nanti rodanya oleng Seluruh roda sudah berfungsi Sampai di sini Biasanya saya memberi pelumas dulu guys Pelumas untuk di bagian roda Sedikit-sedikit saja Satu Cukup Nah, kalian dengar bedanya ya Tuh, rodanya sudah nggak bersuara lagi Langkah berikutnya adalah melakukan pemasangan ini Ini adalah terminal on-off di bagian depan ya Teman-teman Kita pasangkan dulu terminalnya seperti ini Ya, kita tes dulu Jika di switch on-off Apakah berfungsi dengan baik Oke Tinggal kita tutup Kita kunci gearboxnya Menggunakan gearbox depan ini Penutupnya Sampai berbunyi ceklek ya Ya, seperti itu Kita lanjutkan lagi ke bagian belakang Untuk bagian belakang Pemasangan motor seperti biasa Kita lakukan pemasangan terminal dulu Yang ini Seperti itu sampai bunyi ceklek ya Ya, lalu berikutnya adalah Pemasangan pinion gear Ke motor Seperti ini Untuk meratakan Tinggal tekan ke meja Sampai menyentuh meja Maka dia sudah rata Konekkan ke sini Ya, sampai bunyi ceklek Berikutnya kalian tinggal pasang ini Ya, seperti itu Nah, sebelum kita lanjut Kita harus memberi pelumas dulu pada bagian gear Grease ini tidak boleh sampai menggumpal Kenapa? Karena jika menggumpal Maka grease itu justru akan memperlambat pergerakan gearnya Berikutnya kita siapkan gear yang ini Kita pasukkan seperti ini Dan kita pasangkan Seperti ini posisi gearnya Jika sudah seperti itu Tinggal kita tutup gearboxnya Ini adalah pengunci gearboxnya Gampang sekali ya Di sini ada tuas Tinggal kita pasang Seperti itu Nah, bunyi akhirnya Jadi dia sudah kuat, kunci Dan bahkan untuk super 2 Kalian bisa pasangi baut Ini ada lubang baut Nanti kita pasangi baut Kalau perlu sekarang aja ya Untuk mengunci gearbox Supaya tidak copot di jalan Nah, ini kita pasang di sini Seperti itu Maka ini benar-benar kokoh banget Tamiya zaman sekarang Sudah modern Canggih Tidak seperti dulu Ini ada pengunci dinamo Sebenarnya tidak terlalu perlu Tapi karena sudah dapat Kita pakai aja Ini fungsinya untuk menguatkan posisi dinamonya Supaya tidak oglek ya guys Kita pasang di sini Oke, seperti ini Dia ngunci nahan ke bodi belakang Kita lanjutkan dengan melakukan pemasangan akar Jadi akar ini sebenarnya Menurut saya bisa dipasang secara variatif Tapi kalau saya akan pasang seperti ini ya Standarnya Bagian yang tebal Itu menghadap ke atas Seperti ini Tinggal kita pasangkan baut dari bawah Oke Kita pasangi baut seperti ini Iya Nah, sebelum aku lanjut Aku mau kasih tau kalian sedikit ya Jadi kalau kita beli kit super 2 Kita akan dapat part ini teman-teman Nah, part ini Di video kali ini Tidak akan kepakai Tidak akan saya pasang Kenapa? Karena ini adalah angle adjustment Kecil ya Sekitar 3 cm panjangnya Dua lubang ini Kalian akan pasang di sini Di sini Untuk apa? Supaya nanti Bumper kalian tuh Bisa agak sedikit Miring ke depan Jadi ini Jangan dibuang Jangan sampai hilang Ketika kalian mau upgrade Mobilnya kalian pasang Nah, berikutnya Terakhir kita tinggal melakukan Pemasangan roller 1, 2, 3, 4 4 warna merah Dan 2 warna putih di sini ya Ini unik nih Yang putih ini Kita akan pasang di bodi Jadi ternyata mobil ini Sekarang punya stabilizer di sini Dan yang 4 ini Dua di depan Dan dua di belakang Saya pasang dulu Ke 4 rollernya Setelah melakukan Pemasangan roller Saya biasanya memberikan lagi Sedikit pelumas Satu tetes Satu tetes aja guys ya Di bagian bawahnya sini Ini pelumas saya nih Terlalu banyak guys Karena dia baru jadi Encer banget tuh Sebenarnya jangan terlalu banyak Nah, ini nanti akan Membantu banget Rollernya Supaya dia bisa Bekerja dengan lebih baik Lihat Tuh Sekarang udah Lebih muter ya Jadi Tamiya itu Hanya mampu bergerak ke depan Roller ini sangat berperan penting Untuk belok Bahkan jika mobil kalian Punya roller yang bagus Maka kecepatan mobil Pada saat belok Bisa lebih kencang Daripada saat lurus Terakhir Saya akan melakukan Pemasangan stiker terlebih dahulu Selesai sudah Pemasangan stikernya Lumayan lama guys ya Jadi dia partnya Lumayan kecil-kecil Dan ini karena bentuk desainnya Jadi gak bisa sempurna banget Penampilan stikernya Kalau kalian mau rapi banget Sebaiknya kalian cat aja guys ya Karena kayak gini nih Kalian lihat nih Tekuk-tekukannya ini Bikin stikernya berkerut Test dulu Tutup bodinya Kita nikmati dulu Wow Guys ini kombinasi warnanya Bagus sekali Biru, merah, putih Magnum sabar So guys Setelah aku pasang ya Jadi aku baru Nggak guys Ternyata akar belakang ini Lebih lebar ya Dari posisi roller Yang ada di bodi Kenapa? Karena tadi di kotaknya Kalau teman-teman ingat Itu ada gambar ini terpasang Tapi dia nggak kelihatan Gambar akarnya guys ya Jadi Seolah-olah Di kotak itu kayak gini nih Nah Tapi karena aku mau main Dan dapat akar Dan supaya lebih stabil Aku pasang nih rollernya Sehingga Kemungkinan besar ini tuh Nggak terlalu berfungsi ya Kecuali dia bener-bener Nabrak lintasan Posisinya miring banget Mungkin bisa Tapi ini terlalu dalam Kayaknya sih Nggak bakal kena ke track ya Langsung aja guys ya Kita coba Tes jalan STB murni Standar Tamiya Box Iya Sudah menyala ya Kita langsung ke track 1 Apakah dia bisa Berjalan yang baik Lumayan kenceng ya Iya Waduh Kelontang guys Sayang banget guys Kelontang dia guys Kelontang-kelontang dia Tidak siap menghadapi slup Ada yang komen di videoku yang kemarin Katanya Bang Lompatan gunungnya terlalu tinggi pak Nggak ya Ini standar ya Nah Kita coba lagi guys Kita pindah ke jalur 2 guys 1 ke 3 Ayo Berlari 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 Iya Berlari Satu lap Ini lap kedua Masuk Lap kedua bisa ya Satu lap lagi Tiga lap Waduh Waduh Tonton balik arah Waduh Kontang guys Tidak bisa guys Kalian lihat ya Ini kelemahannya Tamiya dengan saya sih Super 2 Kalau STB Kurang cocok Super 2 Kalau udah di modif Baru bagus banget guys Lihat Dimensi mobilnya Kalau di track Nih Jauh banget guys Jaraknya itu sekitar 2,5 cm 2 cm Lihat Lihat Jadi dia Oglek banget guys Terlalu Oglek Ya kurang stabil guys Tapi gak apa-apa Kita coba sekali lagi Belum menyerah saya guys Tidak boleh menyerah Kita coba lagi dari situ C'mon Magnum Roll Ya Langsung melewati industry Langsung ke lontang Ini gimana ini mobil ini Gak betul Kecewa aku sama Magnum Katanya kamu Pemeran utama di film Wow Ternyata bannya terbalik guys Lihat guys Aku salah pasang guys Ban yang ini menonjol Ban yang ini sempit Ban yang ini sempit Ini menonjol Kita servis dulu ya guys ya Nah ini yang agak Panjang Saya taruh disini Padahal dari tadi Aku yang ngajarin ya guys ya Malah salah sendiri Siap Magnum Mudah-mudahan Magnumku bisa Melaju Jalur satu lagi Satu dua tiga Go Yes Jalur satu Wah tetap lontang guys Bodinya copot guys Ini fatal sih guys Ini kan pemeran utama ya Harusnya dia bisa bermain dengan cantik Kita coba lagi ya Jalur dua Jalur dua Kita lihat Lompat Sangat Wah pindah jalur Lompat Sangat Bumpy Sangat Bumpy Lompat Masuk Buka Lab pertama Kita lihat Interject Lab kedua Lab kedua Amat Lab terakhir guys Harus bisa Masuk Akhirnya Dia berhasil Ya Kelontang lagi Tapi udah lewat Di galem tadi guys Bagaimana itu teman-teman Ini adalah Magnum Ya jadi seperti itulah ya Magnum STB Ini tapi kalau udah dimodif Jagoan nih guys ya Jagoan neon Coba kalian komen di bawah Kenapa standarnya Kelontang terus di Track aku ya Kalian komen di bawah Terima kasih sudah nonton Bye bye